Ketika kita merasa sangat tidak percaya diri untuk datang ke tempat seseorang atau datang di tempat umum Kadang-kadang juga kita menyalahkan orang lain karena kita merasa dia tidak menyukai kita, tidak menyayangi kita Ini adalah bentuk-bentuk perasaan ditolak yang perlu kita kenali dalam diri kita Nah pada dasarnya setiap orang memiliki suatu hal yang tidak dia suka dalam dirinya Entah itu perbuatan salah atau itu kekurangan yang mungkin dia tidak suka Mungkin dia tidak suka dengan badan fisiknya, mungkin dia tidak suka dengan perilakunya Atau mungkin dia tidak suka dengan cara emosi yang dia miliki Nah bentuk-bentuk ketidaksukaan pada diri ini ketika ia menolak diri Itu seringkali oleh pikiran kita yang lain itu kita lempar ke orang lain Pada saat orang itu seolah-olah bermuka yang sedikit berbeda saja Kemudian tidak ramah pada kita, itu membuat diri kita merasa bahwa orang lain itu sedang tidak suka dengan saya Saya ditolak, ya sehingga dalam perasaan ditolak ini mood menjadi berubah, menjadi mudah marah, sedih, kecewa Dan tidak jarang kita mengurung diri Nah inilah awal mula bibit-bibit yang namanya depresi Karena kita merasa diri kita buruk, kita menolak dan kita tidak menerima itu Dan kita sering melempar kesalahan itu kepada orang lain Nah bagaimana semestinya pada saat kita merasa ditolak oleh orang lain Pastikan perasaan-perasaan itu kita kenali dulu di dalam Nah cari di dalam apa yang tidak saya suka dengan diri saya Mungkin saya tidak suka dengan badan fisik kah? Mungkin dengan perbuatan saya yang salah kah? Atau mungkin saya punya kekurangan yang saya tidak bisa terima? Nah dalam cara inilah saat kita berhasil menemukan Yang perlu diakui bukan keadaannya, bukan fisiknya Tetapi perasaan kita Bahwa memang benar saya menolak fisik misalnya Bahwa memang benar saya menolak perilaku saya itu Dan ya itu adalah kesalahan yang pernah saya lakukan Misalnya begitu ya Nah setelah itu, setelah muncul penerimaan terhadap semua perasaan-perasaan itu Dengan mudah Anda bisa menerima perasaan itu Kemudian mengalirkannya terlepas keluar Sehingga pada saat yang sama Anda akan dengan ringannya menjadi netral kembali Dan dalam kondisi yang sama Bisa jadi Anda merasa lebih mudah untuk menerima dan menyayangi diri Anda Di saat Anda sudah menerima dan menyayangi diri Maka dengan mudah Anda merasa bahwa banyak orang yang akan datang menerima dan menyayangi Anda Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe channel ini Sehingga kami lebih mudah untuk membangun atau membuat konten-konten yang berguna untuk Anda Terima kasih telah menonton video ini